Uyakuya akhirnya buka suara setelah dirinya dituding memiliki selingkuhan oleh Dennis Charyesta. Menurutnya, pernyataan selebgram sekaligus pengusaha bunga tersebut tidaklah benar. Kabar tersebut ditepis Uyakuya saat ditemui awak media di Dietrich Krimsus Polda Metro Jaya pada Senin 21 November 2022. Ia lantas menantang Dennis untuk memberikan bukti jika dirinya memang berselingkuh. Lebih lanjut, sang presenter pun meminta agar Dennis Charyesta tak menciptakan opini yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Meskipun nama baiknya dirugikan, suami Astrid Kuya itu belum meminta klarifikasi dari Dennis. Terlebih, ia sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Dennis Charyesta akhir-akhir ini. Ya apa ya, gue udah bilang, pernah bilang sama lu bahwa untuk kasus ini gue gak mau kontenin lu sama sekali. Untuk kenapa lu udah tau gitu kan ya. Nah terusnya, kenapa ya? Kalau bisa dibilang, sekarang nih ya, jujur ya. Udah kelewatan aja. Udah kelewatan. Apa yang dilakukan sama dia udah kelewatan. Dengan banyak speak up terus ya Pak. Iya lah, maksudnya tujuannya apa sih gitu kan. Untuk awal misalnya oke, lu tersakiti gitu kan. Lu ngomong, terus ngomong sama pendeta gitu kan. Lu membuat satu pengakuan, oke gitu kan. Gue juga dulu, waktu awal bilang, gue juga tidak menyalahkan lu kok. Maksudnya dalam arti kata, kalau salah ya dua-duanya ya. Ya perempuan, ya laki gitu kan. Tapi kalau udah sampe sekarang, udah mau kemana sih arahnya gitu tujuannya gue bilang. Udah berlebihan aja. Pengen dinotis mungkin, Pak? Ya gak tau ya. Terakhir kemarin katanya, gue juga disinggung-singgung bikin konten soal gue lah. Dan mulai keterhaluan sih. Gue mungkin harus ngomong juga akhirnya bahwa Dibilang katanya, uya melindungi orang selingkuh karena gue selingkuh juga gitu kan. Itu kan udah mulai mengada-ngada ya. Lu ngomong, kalau ada ngomong bukti, ngomong dong apa. Dipu apa gitu kan. Jangan menciptakan opini yang ya... Kemana-mana, kemana-mana. Ya ibaran lu ngajak-ngajak orang lain buat jadi nyebur juga gitu loh. Makanya katanya sampai nelfon temen-temen artis juga biar gak mengekspos. Oh gak, no, no. Gue tidak pernah nelfon menghadu siapa-siapa temen-temen artis. Kalau gue punya prinsip untuk tidak mengontenin ini, gue itu gue sendiri. Gue tidak ngajak-ngajak orang gitu. Karena gue orangnya bukan kompor yang ngajak-ngajak orang. Harus ikut apa yang gue lakukan gitu loh. Karena gini, mungkin masih dia juga punya keluarga. Jadi kan dia juga punya istri. Dia juga memikirkan perasaan aku. Gimana dia masih melindungi banyak hati yang banyak-banyak orang gitu loh. Makanya kita dari kemarin, ya nasehat sih udah banyak banget. Udah banyak, apalagi gue cerewet gini. Gue udah nasehatin. Cuman kan kembali ke orangnya. Intro Terima kasih.